Intro Presiden Jogowi Dodo menyerahkan gratifikasi pemberian Raja Salman ke KPK dan akan diserahkan ke negara yaitu 12 barang mewah yang diberikan Raja Salman ke Jogowi bernilai sangat fantastis yaitu 8,7 miliar nah malah berbanding terbalik dengan museum SBY ya bagaimana tidak rumor yang beredar adalah dana APBD menggelontorkan dana hingga 9 miliar untuk pembangunan museum SBY nah apakah benar demikian? Presiden Jogowi mencontohkan hal yang baik yaitu Presiden Jogowi Dodo memberikan gratifikasi yang diberikan Raja Salman untuk Jogowi yaitu 12 barang mewah yang bernilai 8,7 miliar gratifikasi tersebut diberikan ke negara bayangkan padahal pemberian Raja Salman untuk Jogowi tetapi Jogowi pun menyerahkannya untuk negara nah sangat contoh yang baik bukan? tetapi isu-isu kali ini adalah museum yang dibangun oleh SBY mendapatkan dana hibah melalui dana APBD senilai 9 miliar dan berbagai meme dan kritikan netizen meramaikan hashtag bayar 9 miliar dan menjadi trending topik di Twitter pada selasa pagi 16 Februari 2021 dan viralnya bayar 9 miliar tersebut Bupati Pacitan Indar Tanto menjelaskan asal-muasal adanya alokasi tersebut Indar Tanto membantah bahwa 9 miliar tersebut bersumber dari anggaran pendapatan daerah APBD Kabupaten Pacitan yaitu dana itu dikucurkan oleh Pemprov Jawa Timur berupa Bantuan Keuangan Khusus atau BKK jadi itu bukan dari APBD Pacitan itu dari pemerintah provinsi yang memberikan bantuan namanya bantuan khusus kepada pemerintah daerah untuk pembangunan museum Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu kata Indar Tanto dan dijelaskan Bupati tersebut uang untuk bantuan museum tersebut sudah diterima oleh Pemkap Pacitan yaitu pada 9 Desember 2020 yang lalu untuk selanjutnya dimasukkan ke APBD Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2021 ya di tengah pandemi ini malah bangun museum ya ya terserah masyarakat yang menilainya untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia belum menyaksikan video ini pastikan bosku jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya jangan lupa ya Jokowi berikan 8,7 miliar gratifikasi ke negara museum SPI malah habiskan 9 miliar APBD Direkturat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan KemenQ menerima sejumlah barang milik negara yang berasal dari pelaporan gratifikasi Presiden Jokowi penyerahan tersebut dilakukan melalui Sekretaris Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK barang-barang itu sebelumnya dilaporkan sebagai gratifikasi oleh Presiden Jokowi kepada KPK PLT Juru Bicara KPK IP Maryati Kuding mengatakan barang-barang tersebut diterima oleh Presiden Jokowi dari Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi pada tanggal 15 Mei 2019 berdasarkan hasil telah KPK lantas menetapkan barang-barang itu dirampas untuk negara dan menjadi barang milik negara Libi menerangkan melalui surat keputusan nomor 1527 tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020 KPK memutuskan barang-barang tersebut ditetapkan menjadi milik negara total ada 12 barang dengan nilai total 8,788 miliar yang diserahkan barang-barang tersebut jenisnya beragam mulai dari tasbih berlian, cincin, safir, lukisan bergambar ka'bah hingga satu set Al-Quran termasuk di dalam sebuah jam tangan dengan merek Bovet mengutip dari Watt of Switzerland jam tangan mewah itu memiliki harga 340.500 US atau sekitar 4,7 miliar Bovet dilafalkan Bovet merupakan salah satu jenis jam tangan mewah asal Swiss brand ini mungkin bukan merek yang banyak dikenal seperti Rolex atau Richard Mill namun Bovet juga termasuk jam tangan mewah dan berharga mahal Bovet termasuk jam tangan yang berperan besar pada evolusi Hot Horse Lockery sama seperti Hot Couture Hot Horse Lockery merupakan standar paling tinggi di dunia jam tangan yang berarti jam tangan kelas atas jam tangan ini diberi dibuat dari berbagai material mewah berdasarkan keterangan dalam situs DCKN Kemenkyu acara penyerahan barang milik negara itu dilakukan pada selasa 9 Februari 2021 serah terima diawali penyerahan oleh Kepala Kesekretaris Presiden Heru Budi Hartono mewakili pelapor gratifikasi kepada PLT Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Syarif Widayat selanjutnya KPK menyerahkan barang milik negara tersebut kepada Kementerian Keuangan melalui DCKN seluruh barang-barang gratifikasi yang telah dilaporkan oleh Presiden Jokowi Dodo kepada KPK ditetapkan menjadi milik negara dengan keputusan sesuai peraturan setelah keputusan ditetapkan maka KPK wajib menyerahkan barang-barang yang dimaksud kepada Kemenkyu melalui DCKN kata Syarif meski sudah diserahkan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DCKN Purnama 1 Sianturi mengatakan 12 BMN tersebut dititipkan kepada Sekretaris Presiden karena alasan keamanan dengan pertimbangan keamanan tidaklah tepat untuk membawa barang ini karena itu Kemenkyu melakukan penitipan atas barang kepada Sekretaris Presiden dengan harapan setelah Kemenkyu menerima usulan PSP penetapan status penggunaan maka kami akan segera menetapkan PSP-nya pada Kemen Sesnek Ujar Purnama Serah terima BMN Gratifikasi ini merupakan tindak lanjut terbitnya keputusan pimpinan KPK nomor 1527 tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan status kepemilikan gratifikasi atas laporan Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia pelaporan oleh Presiden adalah wujud kepatuan penyelenggaran negara sesuai amaret undang-undang nomor 31 tahun 99 CO undang-undang nomor 20 tahun 2001 CO undang-undang nomor 30 tahun 2002 dan diharapkan menjadi contoh bagi pegawai negeri ASN dan penyelenggaran negara lainnya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuan untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya Tuntas sudah proses yang harus dilakukan sesuai peraturan atas laporan gratifikasi oleh Bapak Presiden seluruh prosesi ini juga akan didokumentasikan menjadi lembaran negara kata keset pres Heru Budi Hartono daftar barang gratifikasi yang dilaporkan Presiden Jokowi adalah 1 buah lukisan bergambar kabah 1 kalung dengan taksiran emas 18 karat 1 buah gelang dengan taksiran emas 18 karat 1 pasang anting dengan taksiran emas 18 karat 1 buah cincin dengan taksiran emas 18 karat 1 buah jam tangan bovet 1 buah cincin bermata blue sapir 12,46 karat Kefleng bermata blue sapir 6,63 karat dan 8,01 karat 1 buah pulpen berhias berlian 17,57 karat Tasbih berbahan batu mulia berlian dan blue sapir 2 buah minyak wangi 1 set Al-Quran Diketahui sebelumnya Galeri Seni dan Museum SPY Ani di Kabupaten Pacitan kini menjadi gunjingan warganet Pasalnya Pemerintah Kabupaten Pacitan mengusulkan pemberian dana hibah melalui dana ABBD senilai 9 miliar untuk proyek tersebut Diketahui museum yang dimaksud itu adalah museum dan galeri seni SPY Ani yang terletak di Jalan Lingkar Selatan Pacitan di Kelurahan Peloso Kabupaten Pacitan Berbagai meme dan kritikan netizen meramaikan hashtag bayar 9 miliar dan menjadi trending topik di Twitter pada selasa pagi 16 Februari 2021 figur SPY dengan latar museum menjadi bahan olok-olokan yang dilontarkan warganet Di lain pihak Bupati Pacitan Indar Tato menjelaskan asal-muasal adanya alokasi anggaran tersebut Indar Tato membantah bahwa dana 9 miliar tersebut bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pacitan Katanya dana itu dikucurkan oleh Pemprov Jawa Timur Jatim berupa Bantuan Keuangan Khusus atau BKK Bukan dari APBD Pacitan itu dari pemerintah provinsi yang memberikan bantuan namanya Bantuan Keuangan Khusus kepada pemerintah daerah untuk pembangunan museum PSBY kata Indar Tato Dijelaskan Bupati dana yang disebut sebagai Bantuan Keuangan Khususus BKK itu diterima oleh Pemkat Pacitan pada 9 Desember 2020 lalu untuk selanjutnya dimasukkan dalam APBD Kabupaten Pacitan tahun 2021 Alhamdulillah uangnya sudah keluar tapi karena keluarnya tanggal 9 Desember 2020 pemerintah daerah juga tidak berani untuk memberikan ke museum akhirnya dianggarkan pada APBD 2021 jelas Indar Tato dalam laporan Kompas TV Senin 15 Februari 2021 informasi lainnya peletakan batu pertama groundbreaking museum tersebut dilakukan langsung oleh mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada Sabtu 22 Februari 2020 lalu SBI mengaku keinginannya membangun museum dan galeri ini karena pernah mengunjungi Museum Presiden Soekarno di Britar dan Museum Yogyakarta untuk itulah dirinya mempunyai keinginan membangun museum di kota kelahirannya yakni Pacitan, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!